Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas mengenai varieta sawit Sriwijaya Sriwijaya ini banyak sekali yang rekan-rekan ragukan Banyak sekali yang mengatakan bibit sawit Sriwijaya ini dan itu Saya akan coba terangkan, akan saya bahas Dan perlu diketahui ya, saya ini bukan terfokus pada bibit sawit varieta Sriwijaya saja Saya juga banyak review varietas yang lainnya Cuma yang paling banyak sekali menjadi perbincangan ini masalah performa dari bibit sawit Sriwijaya Saya akan terangkan, saya akan jelaskan mengenai bibit sawit Sriwijaya ini Yang katanya untuk performa buahnya kurang baik Jadi rekan-rekan perlu garis bawah Bibit sawit ini jika kita rawat dengan baik, mudah-mudahan untuk hasilnya akan seperti ini Nanti saya akan keliling, bukan saya akan berdiam di sini ya Jadi yang pertama-tama, katanya bibit sawit ini jenis Sriwijaya, bibit sawit baru Bukan ya rekan-rekan, bibit sawit Sriwijaya ini sudah lama Kemungkinan rekan-rekan ini baru temukan jenis bibit sawit Sriwijaya Untuk bibit sawit Sriwijaya ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1994 Yaitu oleh PT Bina Sayit Makmur atau BSM Dan yang kedua, yang jadi permasalahan ini dari Sriwijaya ini katanya buahnya kecil-kecil ya Jadi untuk performa buah Sriwijaya ini di usia setelah terkastrasi 2-4 tahun ini Memang buahnya kecil-kecil Cuma di situ kelebatannya luar biasa ya Kalau rekan-rekan ada tanam Sriwijaya bisa dicek di kebunnya untuk kelebatan dari Sriwijaya Veritas Sriwijaya ini juga banyak sekali jenisnya Ada yang Simikron, kalau Sriwijaya sendiri ada 6 ya Sriwijaya 1 hingga Sriwijaya 6 Kemudian yang Simikron cuma ada 2 Sriwijaya Simikron 1 dan Sriwijaya Simikron 5 Jadi untuk rekan-rekan yang perlu digarisbawahi Kembali lagi saya ucapkan Untuk bibit Sriwijaya ini karakternya Di usia 2-4 tahun memang seperti ini ya rekan-rekan Untuk buahnya memang kecil cuman lebat sekali banyak sekali ya Bahkan lebih dari 15 TBS Nah di usia performa puncaknya yaitu di usia 5 tahun sampai 18 tahun ya Seperti ini rekan-rekan bisa tengok ya Ini sudah menunjukkan performa sebenarnya dari bibit unggul kita Sriwijaya Jadi tidak jauh-jauh bibit sawit Sriwijaya Walaupun itu bibit sawit Sriwijaya 6, bibit sawit Sriwijaya 3 Simikron untuk performanya tidak jauh-jauh seperti ini ya Jika kita rawat dengan benar skema pempukan yang tepat Jadi akan baik seperti ini untuk performanya Nah ini ya Saya akan melihatkan yang lain Untuk performa buahnya Nah ini Bahkan di beberapa tempat ada yang Sudah terlanjur tanam Sriwijaya Kemudian dimatikan karena memang di usia 2 tahun sampai 4 tahun Yang pemilik ini kurang sabar ya Padahal memang itu perjalanan dari bibit sawit Sriwijaya Di usia 2 sampai 4 tahun ini Untuk performa buahnya memang kecil-kecil Dan tentunya sangat lebat sebenarnya ya Kalau kita sabar Untuk performa buahnya Untuk kedepannya 5 tahun ke atas akan seperti ini Dia akan menunjukkan Performa puncaknya di usia 5 sampai 18 tahun ya Jadi seperti ini Jadi untuk rekan-rekan barangkali Ada kesalahan dari skema pempukan Sehingga untuk performa buahnya tidak baik Atau tidak normal Atau tidak lebat atau tidak besar ya Jadi kalau kita rawat dengan baik Dengan skema pempukan yang tepat Untuk performa dari bibit sawit Sriwijaya Jenis apapun Dari Sriwijaya 1, Sriwijaya 3, Sriwijaya 2 Untuk performanya akan tidak jauh seperti ini ya Rekan-rekan silakan koreksi Dari segi pempukannya Jadi mudah-mudahan adanya tayangan ini Membuat rekan-rekan yang tanam Sriwijaya Bisa lebih bersemangat Lebih bisa mengoreksi Untuk pemupukannya dan perawatannya ya Jadi kalau kita rawat dengan benar Seperti ini Di usia 5 tahun ke atas Itu sudah menunjukkan karakter puncak Dari bibit sawit Sriwijaya Buahnya akan baik TBSnya akan stabil Untuk berat TBSnya Nah ini Saya tidak perlu menunjukkan banyak pokok sawit disini Karena memang rata-rata Untuk performanya sama Seperti yang apa yang tadi saya perlihatkan Di awal video ya Nah ini Jadi jangan khawatir yang punya Sriwijaya Buahnya kecil-kecil Itu hanya pembelajaran untuk Lebih baik lagi dari pokok Sriwijaya Tentunya Di usia 5 tahun ke atas Akan seperti ini Performa buahnya Jadi kalaupun Di usia 5 tahun Untuk performa buahnya masih kecil Rekan-rekan bisa Koreksi untuk skema pemupukannya Barangkali ada yang salah Nah ini Jadi kalaupun pemupukan itu Baik sawit apapun Wajibnya atau normalnya Selama 1 tahun kita lakukan pemberian pupuk 3 kali ya Dengan jenis pupuk yang berbeda Nah ini Jadi untuk performa buahnya Saya semakin bingung ya Jika saya memperlihatkan semuanya Karena memang Semuanya ini Terlihat sama untuk besarnya Nah ini Ya Untuk varieta Sri Jaya Jadi Mungkin bisa Dipahami Kalaupun rekan-rekan kurang paham Mengenai Karakter dari Bibit Sri Jaya Ataupun Bagaimana spesifikasinya Silahkan tulis di kolom komentar Nanti takutnya Jika saya Berikan penjelasan Terlalu panjang lebar Rekan-rekan merasa bosan ya Dan perlu diketahui Untuk jenis sawit Varieta Sri Jaya ini Untuk pertumbuhan meningginya Sangat Lambat sekali ya Pertahunya Rata-rata tidak lebih dari 50 cm Pertahunya Untuk pertumbuhan meningginya Dan Kebanyakan Dari Varieta Sri Jaya ini Jenis pelepahnya Pelepah pendek ya Ada pun yang Pelepah panjang Ada Dari SK1 Pelepah panjang Sri Jaya Semiklon 1 Jadi sekali lagi Untuk rekan-rekan Yang kurang paham Mengenai Spesifikasi Karakter Silahkan tulis di kolom komentar ya Jadi saya akan bahas Saya akan jawab Tadi kalau saya terlalu banyak bicara Di video ini Mungkin akan banyak sekali Memakan waktu Mudah-mudahan dari Video yang saya bisa bagi ini Bisa Mengubati Menambah Pengetahuan rekan-rekan Bisa Membuat rekan-rekan Lebih Antusias untuk Semangatnya ya Jadi untuk Varieta Sri Jaya ini Bibit sangat unggul ya Kalaupun buahnya Ada di perkebunan kita Kecil-kecil Koreksi dalam Segi pengumpukannya Intinya seperti ini ya Bibit abal-abal Atau bibit Tidak unggul aja Yang kita tanam Di perkebunan Buahnya seperti itu Apalagi ini Dikategorikan Bibit sawit unggul ya Jadi harus dikoreksi Dari segi Pengumpukan Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Untuk performanya Bisa seperti ini ya Jadi saya tutup Untuk video saya kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Menambah Hawasan kita semua Dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa